Ada aura kebaikan pada putri bapak, walaupun memang tidak tinggi-tinggi amat seperti aura-aura perempuan yang lain. Ya itu mengakan diterima tuh. Bukan cuma sekedar dipahami, praktekkan. Jadi begitu begitu mengucap bismillah, maka hadirkan sifat penghambaan kita kepada Allah yang kita pertuhankan. Maka gak akan pernah keluar di lisan kita semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda, mustahil keluar kalimat itu. Menghormati keyakinan yang lain harus. Dan jangan paksa orang untuk membenarkan apa yang kita yakini. Terangkan boleh, dakwahi iya maksa jangan, maksa dosa. Tulis maksa dosa, selesai. Ya, pahamnya disini? Karena itu tidak harus mencelah, jangan kemudian menghina, jangan menjelek-jelekan dan sebagainya cukup sudah. Terangkan dengan baik, selesai, yakini, beres. Terus, tegas sampai sini, tapi poin terbesarnya adalah kita mesti yakin. Jangan sampai keyakinan itu memudar. Ini aneh katanya yakin Allah Tuhan, tapi membenarkan juga keyakinan orang lain. Itu keberagamanya dipertanyakan. Kalau keyakinan itu wajar, yang lain pun meyakini Tuhan dia benar, itu wajar. Karena konsep teologi itu begitu. Tapi kita sebagai mu'min, iman kita itu, itu yang mesti kita perkuat dengan keterangan tadi. Belah sih? Maka sudah tidak ada zero tolerance dalam hal ini. Toleransi terbaik dalam akidah itu zero tolerance. Toleransi terbaik dalam akidah zero tolerance. Zero tolerance dalam hal ini adalah menghormati keyakinan orang lain dan kita meyakini bahwa Tuhan kita itu yang paling benar. Tanpa harus memaksakan kepada orang lain. Faham? Itu indah. Satu. Syarat pertama. Kalau Anda berdoa, keyakinan itu kurang, pantas. Ya Anda aja kepada Allah yang begitu. Anda ke saya enggak yakin bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk Anda. Anda mau melamar anak orang, tapi kalimat Anda tidak meyakinkan. Ya bagaimana bisa diterima dulu. Pak, maksud kedatangan kami kemari, kami melihat bahwa ada aura kebaikan pada Putri Bapak. Walaupun memang tidak tinggi-tinggi amat seperti aura-aura perempuan yang lain. Dan kami melihat ada peluang untuk bisa mendapati cinta Putri Bapak. Walaupun sebetulnya banyak juga dari Putri yang lain bisa saya cintai. Ya itu mengakan diterima tuh. Sekarang Anda menyembah Allah, Anda meminta kepada Allah, tapi di hati Anda membenarkan Anda keyakinan selain Allah yang bagaimana. Kemudian Allah bisa menjawab doa Anda. Jelas ya. Jelas ya. Jelas ya. Jelas ya. Jelas ya. Terima kasih.